Yo what's up guys, kembali lagi bersama gue Jason Armos Hari ini gue bikin satu program baru Berjudul Ide Kreatif Nah, di ide kreatif ini Gue bakal sharing tentang ide-ide Yang kreatif tentunya yang ada di dalam kepala gue Tujuannya apa? Tujuannya semoga Lo bisa mengaplikasikannya di usaha-usaha lo Atau misalkan lo bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari lo Dan ini tentunya juga bermanfaat buat lo Jadi lo gak bakal menyanyiakan kuota internet lo Atau misalkan pulsa lo So, don't worry guys Oke? Oke, di video pertama ini Gue akan ngebahas tentang Pecahan bisnis Nah Pecahan bisnis yang gue maksud itu seperti apa sih? Jadi gini Kita mulai dari Bisnis Kayu Oke, kalian pilih raw materials Yang kalian inginkan Contoh lah kayu ya Kayu itu kan bahan baku banget tuh Belum jadi apa-apa Kayu itu bisa kalian manfaatin untuk bisnis furniture Yang pertama Lalu yang kedua kalian bisa manfaatkan untuk bisnis Beladiri Contoh Beladiri memerlukan kayu untuk bikin pedang kayu Kedua Bisa digunakan untuk jow Atau tongkat Tongkat kayu Yang ketiga Bisa digunakan untuk pisau kayu Bahkan kalau di Beladiri Wing Chun Itu digunakan untuk Wing Chun Dummy Kalau kalian pernah lihat di Yipmen Nah itu seperti itu Oke guys Itu contoh dari pecahan Bisnis yang berasal dari kayu Mungkin masih banyak lagi pecahan-pecahan dari kayu Lalu Saya ambil contoh kedua ya Contoh kedua adalah kelapa Kelapa itu bisa dijadikan beberapa bisnis Kalau menurut saya kelapa itu udah cukup the best Kenapa? Karena kalian tidak perlu modal semahal kayu Tapi kalian bisa menghasilkan banyak karya Contoh Kelapa itu ketika kalian beli kotornya Atau bahan bakunya doang Nah kalian misalkan mau jual es kelapa ya Oke kalian kelapanya dibuka Setelah kalian kelapa dibuka Terus kalian Dipakai kan untuk jual es itu kan Es kelapa Ya kan Dalemnya airnya Nah setelah itu kan Ada bekas kelapanya itu kan Nah bekas kelapa yang udah dibelah itu Kalian buka Serat-seratnya Bukan serat-serat Sejatuhnya kayak semacam serabut Nah serabutnya itu kalian perban Dilakban ya Sehingga serabut-serabut itu rapi dan tidak keluar-keluar Lalu kalian bisa manfaatkan dengan menjual serabut tersebut untuk hitanan Untuk hitanan Maksudnya apa? Jadi untuk orang-orang yang mau sunat Jadi kalau orang mau sunat Itu biasanya menggunakan batok kelapa itu Serabut kelapa maaf Serabut kelapa itu untuk menahan sarungnya Supaya sarung tidak mengenai Barang laki-laki ini yang baru disunat Jadi ya itu Apa ya? Sangat bermanfaat buat orang-orang yang memang baru selesai sunat Dan kalian kalau bisa menemukan orang-orang yang Atau pasar-pasar yang pas Kalian kan bisa manfaatin Daripada kelapanya setelah kalian jual esnya dibuang Mendingan kalian bisa manfaatin untuk bikin bisnis lagi Dan menurut gue sendiri Itu clever banget Karena ya lo menghabiskan semua produk tersebut Dan lo bikin bisnis semua Jadi lo gak ada sampahnya istilahnya Gak ada sampah adalah maksudnya gak ada yang dibuang gitu loh Jadi airnya lo manfaatin Dalemnya lo manfaatin Terus juga serabutnya lo manfaatin Lo bisa menghasilkan dua bisnis dari satu kelapa itu Nah Inti yang gue omongin disini adalah Kalian bisa pikirin sekarang Kira-kira bahan dasar apa Yang kalian ingin jadikan bisnis Itu dulu yang pertama Nah kalian misalkan Wow Kira-kira dengan kain wall ini Saya bisa bikin bisnis apa aja Bisa bikin bisnis baju apa Atau bisa bikin apa aja dari wall Atau keset Nah jadi kalian pecah dulu Dari satu bahan dasar Kalian pecah tuh satu persatu Bisa bikin apa ya Bisa bikin apa ya Bisa bikin apa ya Nah itu Saya pengen kalian itu pecah Dari bahan dasar tersebut Lalu setelah kalian udah dapet Baru kalian tentuin harga-harganya nih Kira-kira kalau gue usaha ini Berapa ya yang harus gue keluarin untuk modal Nanti kalian tentuin sendiri Dan nanti kalian simpulin Intinya sih dari hal-hal kecil itu Kalian bisa pecah dan Bisnis kalian bisa banyak Itu aja sih guys Mudah-mudahan ide ini Dapat membantu kalian Untuk mengaplikasikan bisnis Di dalam dunia bisnis tentunya Ya mudah-mudahan sih Ini bermanfaat juga Dan kalau kalian merasa ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian Kalian subscribe juga tentunya Di channel gue Karena Bakal ada ide-ide kreatif lain Yang bakal gue kasih ke kalian Oke guys See you in my next video Bye Bye